Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Willujem Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Sederhana Hari Karya Channel belajar bareng pemula ya Sehat sukses lancar jaya buat semuanya dimanapun berada Di tema belajar bareng kita kali ini sesuai permintaan Sobat Kreatif Untuk bagaimana ya cara pengelasan tabung Agar gak bocor dengan menggunakan last MMA atau last stick elektroda ya Sobat Kreatif Ya meskipun saya gak ahli banget ya dalam hal tersebut Tapi saya akan coba sekalian saya belajar mendalaminya Kebetulan pernah sudah lama juga tapi ya beberapa kali saya mendapat kerjaan Pengelasan tabung-tabung kecil seperti tabung kompresor dan lain-lain Semoga bisa jadi dasar buat praktek saya di kesempatan kali ini ya Sobat Kreatif Dan semoga tidak lupa caranya ya Oke mohon maaf yang tidak pernah saya kurangkan buat Sobat Kreatif Yang lama sekali menunggu update-an belajar bareng di channel Sederhana ini Karena beberapa kesibukan saya pada pekerjaan jadi sedikit melambat dan melenceng ya Dari jadwal biasa Semoga bisa dimaklumi Tapi insya Allah saya sudah siapkan beberapa konten dengan tema baru Untuk kita belajar bareng kedepannya ya Sobat Kreatif Hanya belum saya edit dan rangkum semuanya Apa yang akan kita pelajari nanti Karena semua yang sudah disiapkan atau direkor 100% kerjaan saya ya Sobat Kreatif Dan kebetulan semuanya belum sampai finishing atau belum selesai semua Insya Allah kalau waktu dan kerjaannya sudah selesai semuanya Kita pelajari bersama-sama kembali ya Dan tidak lupa mohon maaf untuk yang sudah bersilaturahmi Dan menitipkan beberapa komentar yang belum sempat saya respon Insya Allah saya selalu baca ya Apa saja yang sudah masuk Dari tiap requestan, saran, kritik, dan lain-lain Terima kasih banyak untuk semuanya ya Sobat Kreatif Intinya wadah ini saya buat dengan tujuan Agar bisa bermanfaat buat Sobat Kreatif Dan tentunya buat saya ya Jadi tetap semangat untuk semuanya Baiklah Sobat Kreatif Sebelum kita mulai ke praktek pengelasan tabungnya Di sini saya akan coba perkenalkan dulu Mesin mungil dengan budget super murah ya Yang katanya bisa dipakai di daya rumahan Kebetulan baru sampai unitnya ya ke tempat saya Jadi sekalian saya uji pada pengelasan praktek kita kali ini Mesin last 120A seri MOI Jumi ya HDC inverter Oke kita coba buka ya Kelengkapan apa saja yang ada dalam kemasan pembelian paket mesin last ini Kita coba keluarkan saja dulu semuanya ya Sobat Kreatif Oke dan seperti umumnya ya Sobat Kreatif Dalam kemasan mesin last MMA Wajibnya polaritas negatif dan positif harus ada Di sini juga ada kedok last manual ya Unit mesin last dan manual book, kartu garansi dan palu ciping atau sikat kawat Kita coba bahas satu persatu ya Di sini saya awali dari kualitas polaritas bawaan mesin lastnya Untuk stang last standar ya Umum bawaan pabrik Dengan alas penjepit berbahan tembaga di sini Untuk polaritas positif atau kabel masanya Berbahan plat standar ya Untuk penjepitnya Dan pada songketnya berbahan kuningan Untuk panjang polaritas bawaannya hanya panjang 1 meter saja ya di sini Untuk bagian kelengkapan kedok di sini Ini kedok manual ya dengan kaca din yang pernah saya rekomendasikan juga ya Buat para pemula seperti saya Untuk yang belajar last Ada baiknya memakai kaca last seperti ini ya Agar lebih jelas pada penyetabilan jalur last Untuk bahan kedok lastnya cukup solid ya Sedikit lebih tebal dari umum kedok last bawaan di jajarannya Dengan kaca din yang cukup tebal juga Yang biasanya hanya dipasilitasi kacanya dengan ketebalan 2 mm atau 3 mm Kedok lastnya cukup lumayan kalau menurut saya Oke beralih pada sikat kawat pembersih Seperti umumnya paket mesin last ya seperti ini Manual book sudah menggunakan bahasa Indonesia di sini Dan satu lagi kartu garansi mesin lastnya Di sini tertulis garansi suku cadang berlaku 12 bulan atau 1 tahun ya sobat kreatif Garansi keduanya berlaku seumur hidup dan untuk biaya ongkoservisnya gratis Dan pentingnya dalam pembelian mesin last seperti ini Ada baiknya kita baca detail buku panduannya ya sobat kreatif Apapun mesinnya ya Karena banyak sekali hal penting yang bisa kita ketahui Termasuk agar mesin lastnya tetap stabil dan tidak mudah rusak Oke dan yang terakhir kita lanjut pada unit mesin lastnya Mesin last ini punya ukuran cukup mungil dan ringan ya sobat kreatif Di buku panduan tertera 3,5 kg ya untuk beratnya Dan untuk ukuran kita cek saja langsung ya dengan meteran Mesin last ini punya lebat 11 cm dengan tinggi 17 cm dan panjangnya 26 cm ya di sini Untuk pada tampilan depan cukup simpel Umumnya mesin last MMA biasa yang banyak di pasaran ya sobat kreatif Pada bagian atasnya terdapat knob pengatur ampere ya Pada bagian bawah songket polaritas dengan positif di atas dan negatifnya pada bagian bawah Pada bagian bawah pengatur ampere terdapat indikator power dan indikator suhu ya pada bagian bawahnya Pada bagian lubang blower angin bagian depan yang sedikit mencolok disini ya Sedikit lebih besar dengan urutan lubang berbentuk segitiga seperti itu Pada bagian kedua samping mesin lastnya terdapat lubang blower angin juga ya Hanya berbeda bentuk Untuk yang terakhir pada tampilan belakang mesin lastnya Seperti biasa tombol on off dan pada bagian bawahnya blower hisap ya disini Seperti ini ya Dengan penutup berbahan besi Dari sini kita paham pemaksudan dari lubang angin bagian depan kenapa lebih besar ya sobat kreatif Ya sepertinya untuk mendorong debu keluar lebih besar Jadi tidak numpuk dan nempel di bodi bagian dalam mesin lastnya atau di bagian mesinnya Untuk kabel yang dipakai cukup baik ya Sudah memakai 1,5 mm dan untuk fittingnya 16 ampere Baiklah itulah beberapa detail dari unit MO 120 ampere dari ijumi ya Yang akan saya pakai pada prakteknya Untuk data teknis alatnya mesin last ini Tegangan tanpa bebannya 73 volt ya Tegangan masuknya 220 volt Arus maksimum 20 ampere Arus efektif maksimumnya 10 ampere Frekuensi 50 Hz Arus keluarnya 10 strip 120 ampere Diameter kawat last yang bisa dipakai ya 2,5 mm maksimum di 3,5 mm Efisiensinya di 70 kapasitas 5 kPa ya sobat kreatif Untuk proteksi AP21S ya Berat 3,5 kg Ukuran 240 x 110 x 180 Itulah beberapa yang bisa saya coba ulas untuk mesin lastnya Yang menurut saya mesin last ini cukup lumayan baik ya Untuk belajar atau mesin last khusus pemula Untuk pengelasan-pengelasan ringan Buah ketrak atau semacam ya sobat kreatif Di rumah atau di tempatnya Dan bisa dipakai di daya 900 watt Meski terbatas ya di ampernya Tapi masih bisa dipakai Di pengelasan-pengelasan ringan Untuk mencari kesetabilan Tetap di minimum 1300 watt ya sobat kreatif Kalau menurut saya Untuk mencari amper yang full 120 ampere ya Jadi yang senang dalam sambung-menyambung Sambil belajar last di rumahnya Bisa coba mesin last ini ya lumayan dengan harga yang ekonomis Kita tetap bisa berkarya dan belajar teknik-teknik last di rumah Baiklah disini saya coba pengelasan full ya Untuk melihat kesetabilan pengapian mesin lastnya Dengan pengelasan full ya sobat kreatif tanpa jeda Memakai kawat ukuran 2 mm Dari RD ya dengan media lastnya Ketebalan 3 mm Untuk amper saya pakai di 50 kurang lebih ya sobat kreatif Untuk daya saya pakai daya umum ya 900 watt Seperti yang bisa dilihat disini ya Cukup stabil pada penetrasi lelehan dan percikan dari busurnya Dan tidak jeglek juga ya di daya 900 watt Oke dan di percobaan kedua Masih dengan daya 900 watt Jeglek ya sobat kreatif Tidak kuat di amper sama Hanya di media ketebalan 10 mm Dan kawat lastnya dengan ukuran 2,6 mm Di atas yang pertama ya Padahal amper belum naik ya Masih sama di 50 Hanya kawat dan media lastnya yang saya bedakan Berpengaruh juga ternyata ya ke daya wattnya Oke saya coba naikkan ampernya disini ya Untuk pengelasan ketebalan 10 mm Saya akan pakai di amper 95 Dengan daya saya pindahkan ke Bengkel ya yang punya daya 2200 watt Untuk kawat last saya akan pakai yang sama ya 2,6 mm Oke dan untuk hasilnya di pengelasan tebal Dengan amper cukup besar Kesetabilan apinya cukup baik ya sobat kreatif Jadi seperti yang sudah saya bilang juga ya Meski mesin last ini masih bisa dipakai di daya 900 watt Hanya terbatas ya di naiknya amper Semakin besar amper yang dipakai Maka akan besar juga ya daya yang dibutuhkan Daya 900 watt pun harus pull ya sobat kreatif Buat pengoperasian mesin last saja Tanpa ada pemakaian elektronik lainnya ya Jadi kalau menurut saya daya 1300 watt Minimalnya sudah cukup ya untuk mesin last ini Tinggal kitanya saja ya Dalam penyesuaian amper media last Ukuran kawat dan tentunya daya yang dipakai Untuk mencari hasil yang baik ya Pada pengelasan dan kestabilan pengapian lastnya Bisa dipahami ya sobat kreatif Oke dan baiklah sobat kreatif Jika barusan saya sudah coba perkenalkan ya Mesin last khusus pemula yang rekomendasi Buat pemula seperti saya belajar last Sekarang kita masuk ya ke tema utama belajar barang kita kali ini Cara pengelasan tabung dengan menggunakan last MMA ya sobat kreatif Untuk bahan praktek saya sudah siapkan disini ya Tabung frewan yang sudah saya potong merata seperti ini Saya pakai media tabung frewan ini Karena tabung ini cukup tipis ya sobat kreatif dan rentan bolong Apalagi dengan pengelasan menggunakan last MMA ya Karena saya biasanya menggunakan last mig atau asitilin Untuk penyambungan tabung dengan bahan-bahan tipis seperti ini Ada pun saya memakai last listrik atau MMA Saya lebih memasukkan 5mm ya sistemnya Bagian salah satu potongannya untuk agar meminimalisir ya Terjadinya bolong atau bocor Seperti sambungan asli bawaan tabungnya ya seperti ini Tapi di praktek kali ini saya akan coba dengan menyambung langsung ya Diratakan bagian sampingnya tanpa ada masuknya salah satu potongan Karena saya belum pernah ya mencobanya dengan cara seperti itu Dan belum pernah juga ya menggunakan last MMA secara langsung Pada pengelasan tabung tipis seperti ini ya sobat kreatif Di awal yang harus saya perhatikan dalam pengelasan sambungan Pulung melingkar dengan bahan tipis seperti ini Tentunya dari ratanya tiap bagian sambungan yang harus sejajar ya Tidak ada celah agar ketika nanti kita last pull menyeluruh Tidak penyok atau lari dari bentuk aslinya Dan untuk cara yang akan saya pakai dengan mencantum tiap titik pembagi ya Dengan menyisakan celah per tiap cantuman kurang lebih 8 cm atau 10 cm ya Celah ini akan saya coba gunakan untuk titik di mana berhentinya elektroda Dan untuk memastikan ya sambungan last yang sudah dibuat tidak ada kopong atau bolong Jadi saya buat tahap demi tahap tidak langsung saya last terus menerus ya Karena takutnya panas berlebih dan kebagian sambungan melintir Oke kita coba langsung praktekan saja ya sobat kreatif Saya akan pakai amper diantara 50 dan 60 dengan kawat last memakai RD ukuran 2 mili ya Pada tiap cantuman pertama yang menurut saya yang harus benar-benar terjaga ya sobat kreatif Kedua lelehan sambungannya Tidak boleh kopong dan terlalu melebar ya atau ambil sebelah sambungan saja Karena cantuman ini akan jadi patokan ya untuk cantuman-cantuman selanjutnya Kurang lebih seperti ini hasil penyantuman yang saya coba buat ya sobat kreatif Jadi tepat berada di bagian tengah sambungan tanpa menyisakan celah atau lubang kopong pada hasilnya ya Oke kita coba cantum semua tiap bagian jaraknya Dan kurang lebihnya seperti ini ya Saya buatkan celah jarak dari antara tiap cantuman untuk menahan posisi sambungan rata ya di keseluruhannya Dan untuk titik dimana berhentinya pengelasan untuk pengecekan nanti ya sobat kreatif Yang biasa saya lakukan sebelum pengelasan penyatuan tabungnya Saya selalu usahakan ya terbukanya bagian nepel atau penutup tabung Agar ketika pengelasan atau penyambungan terakhir tidak menguap karena panas di dalam tabungnya ya Tapi itu hanya teori liar saya ya sobat kreatif Intinya untuk mencari setiap keamanan dalam bekerja Oke kita coba sambung tiap celah dengan berpatok pada cantuman yang sudah dibuat ya sobat kreatif Terima kasih telah menonton Dan seperti inilah setelah dibersihkan ya untuk hasilnya Alhamdulillah tidak ada yang kopong Meskipun tadi di pertengahan pengelasan sempat mau terjadi kopong ya hanya keburu saya tutup cepat Kembali dengan lelehan elektrodanya Baiklah jika dirasa sudah tidak ada yang bolong atau cacat yang berpotensi bocor pada tabung Kembali kita lanjut ya sampai pengelasan di akhir sambungan Baiklah disini saya coba percepat ya prosesnya karena dirasa terlalu lama ya Kalau saya praktekan untuk keseluruhan pengelasannya Saya hanya akan memperjelas cara saya dalam pengelasannya ya Dalam pengelasannya saja Yang siapa tahu bisa sobat kreatif coba dan tentunya bisa bermanfaat baik ya Oke untuk pengelasan teknik titik yang saya pakai Saya tidak menjatuhkan langsung elektroda pada bagian tengah sambungannya disini ya Tapi saya ambil dari salah satu sambungan yang saya kasih gerakan memutar balik ya dengan teknik tumpang tindih Dengan jarak saya lebih rapatkan untuk tumpang tindihnya dari tiap penitikannya ya Teknik ini saya pakai untuk membuat hasil sedikit tebal ya dengan tujuan media yang diilas tidak mudah bolong Karena teknik tumpang tindih yang saya rapatkan Dan memperkuat hasil lasannya pada sambungannya karena hasil alur lasnya sedikit menebal ya sobat kreatif Tapi itu hanya teori seorang pemula ya ketika mempraktikannya Sobat kreatif bisa mencobanya untuk menemukan jawaban-jawaban yang bisa dipahami dan dicerna dengan mudah ya Oke kita coba praktekan ya Oke dan baiklah sobat kreatif kurang lebihnya seperti ini ya Untuk hasilnya dari kerapihan alur masih banyak yang harus diperbaiki ya Tapi kalau untuk pemula yang baru mempraktikannya sudah cukup lumayan ya Dengan pengelasan menggunakan mesin las MMA Tapi yang lebih terpenting lagi tentunya fungsinya ya Ada yang masih bocor atau tidak dari pengelasannya Saya akan coba cek dengan mengisi angin pada tabungnya dan kita rendam di air ya Ada gelembung atau tidak pada jalur lasnya Oke dan Alhamdulillah ya sobat kreatif tidak ada yang bocor dan kurang lebihnya seperti ini ya Ketika seorang amatir belajar las pada media tabung bahan tipis Banyak sekali yang harus dimaklumi dan diberi mingbingan Tapi besar kecilnya semoga ada manfaat baik untuk semuanya Yang sama-sama dalam tahap belajar las seperti saya juga ya Maaf dari lisan yang terkadang sulit terkendali ya sobat kreatif Dari tiap ucap yang terkadang susah dipahami Oke untuk pertanyaan apakah pengelasan tabung harus dengan teknik titik seperti yang saya lakukan Tentunya tergantung ya sobat kreatif dari ketebalan media yang mau dielasnya Jika dirasa cukup tebal bahan tabungnya misal 5mm yang bisa pengelasan dengan menarik langsung Tidak harus dengan teknik dan cara yang saya praktekan ya Dari intinya kan kita mencari kekuatan sambungan dan agar sambungannya tidak bocor Jadi disesuaikan saja cara pengelasannya ya Meskipun seperti itu ada baiknya setiap kerapihan harus diperhatikan juga Meski hari ini saya belum bisa rapi sempurna ya Setidaknya kita harus punya rencana tahapan agar bisa lebih baik dari sebelumnya Tidak harus langsung lancar ya sobat kreatif karena semua punya proses bertahap saja Seperti kita dalam mencari setiap pengetahuan, ilmu-ilmu baru, cara mengamalkan dan cara penerapannya Tidak perlu mengejar waktu ya karena intinya tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Untuk orang yang mau belajar ya sobat kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!